Saya The Jack yang mendambakan stadion, begitu stadion itu jadinya diresmikan, manis mes. Ini saya spill dikit nih, Jubir Amin itu saking mudanya ada yang tiga SMA. Ya memilih itu, memilih yang apa namanya, yang penting muda gitu kan. Nggak bicara masalah gagasan, nggak bicara masalah kompetensi, ini kan namanya menurut saya salah. Apalagi juga bicara yang gembul-gembul atau apa gitu, itu nggak kayak gitu dalam berdemokrasi. Ada yang bilang, katanya pemilu itu dimulanya bukan 14 Februari, tapi 15 Februari gitu ya. Jadi setelah pencobrosan, baru di situ pemilu, wah ini kan bahaya banget. Loh, kita nih kalau lihat MNK aja, prosesnya yang terbuka aja udah seperti itu. Iya kan? Ini yang terbuka loh, gimana yang tertutup prosesnya? Mas Anies itu punya 23 janji kerja di DKI Jakarta pada saat itu. Dan saya juga sudah dilihat, karena dia langsung 100% confirm terbukti. Karena kan prediktor terbaik masa depan adalah masa lalu kan? Masa lalu nya menepati janji, masa depannya juga insya Allah akan menerjanji. Masa lalu nya nggak tepat janji, jangan harap ke depan dia bakal menepati janji. Kita menantang teman-teman muda untuk bisa datang ketemu sama Mas Anies langsung bertanya apapun. Karena kita yakin Mas Anies bisa menjawab. Dan kita nggak punya beban masa lalu, kita nggak punya kebedak negatif. DP 0 nggak jalan, padahal kalau mau jalan-jalan ke DP 0, monggo gitu loh. Ada di Kondok Lapa dan lain-lain, itu boleh juga loh. Kalau memang ada yang masih bicara seperti itu, kita buktikan gitu loh. Tapi cek coba, investasi betul meningkat. Tapi penyerapan lapangan pekerjaan, penyerapan SDM rendah, turun. Jadi grafik itu nggak berbanding lurus. Investasinya naik, tapi penyerapan tanaga kerjaan turun. Artinya ada investasi di Indonesia, tapi tidak menggunakan SDM dari Indonesia itu sendiri. Lingkungan kita, hutan udah banyak dibabat. Buat food estate salah satunya. Jutaan mbak, ratusan ribu hektare dibabat. Dan itu jadi proyek gagal sekarang. Dan kalau masih ada yang mau nyinyirin atau masih mau pesimis, disitulah kegemaran kami. Kami sangat mengecewakan orang-orang yang pesimis terhadap program kami. Oke, Sobat Netkom. Sekarang saya sudah bersama dengan Bang Semi. Bang Semi, terima kasih waktunya. Sama-sama Bang Semi. Nah, jadi Bang Semi ini adalah salah satu jubir muda di Timnas Amin ya. Nah, berarti Bang Semi ini udah resmi masuk ke Timnas dan jadi bagian dari Avenger berarti ya. Iya, bahasanya Avenger. Iya, kan Pak Anies dan Gus Simin suka bilang kalau ini tuh adalah kerja kelompok. Iya, bukan superhero. Betul, bukan superhero tapi kayak Avenger sih ya. Bahkan jumlahnya mencapkan 700 orang kemarin tuh ya. Iya, kemungkinan segitu. Nah, berarti ini bukan Avenger nih Sobat Netkom, tapi Avenger gitu saking besar ya. Nah, oke Bang Semi, sebelum kita mulai nih, saya penasaran nih. Kan Bang Semi ini masih muda. Iya. Nah, di satu sisi kita tahu kadang ada anak muda yang apatis dengan politik. Nah, dari Bang Semi sendiri nih, kenapa tertarik terjun ke politik? Dan khususnya apa ya, dipercaya langsung menjadi juru bicara dari Capres gitu. Gimana Bang Semi? Iya, saya tuh sebenarnya masuk politik. Dari sejak 2016, pada saat itu Pas Anies sedang maju untuk pilkannya DKI. Di situ baru saya memang full nyemplung ke politik. Nah, di sana tuh saya melihat langsung Mas Dewa bahwa betul-betul ranah politik ini sangat penting. Yang selama ini mungkin saya rasa ya biasa-biasa aja. Saya melihat sosok Mas Anies itu beliau sangat negarawan. Saya melihat waktu zaman kuliah itu bosan sekali melihat politik Indonesia itu sebagian besar isinya politisi. Dan saya semakin sadar bahwa negara ini surplus politisi tapi defisit negarawan. Dan saya melihat hal itu di Mas Anies. Dan akhirnya saya percaya dan akhirnya mau bergabung dan ikut bersama Mas Anies pada saat pilkannya DKI itu. Dan dalam perjalanan itu betul-betul saya melihat selama ini hal-hal yang saya perjuangkan di zaman mahasiswa, di zaman setelah itu dan lain-lain yang selama ini kita selalu keluhkan. Begitu kita masuk ke dunia politik dan bisa memberikan kontribusi dan itu sangat efektif. Bayangkan proses warga yang harus demo, mempertahankan tempat tinggalnya, mempertahankan haknya. Kita mahasiswa dulu pernah bantuin hal-hal seperti itu tapi nggak pernah ada dampak. Begitu masuk ke dunia politik, Mas Anies punya kepeduluan dengan hal itu. Dengan selembar kertas untuk bisa memberikan hak kepada warga, semua bisa selesai. Dan ini yang memang sangat berdampak. Belum lagi dengan senyum-senyum para mahasiswa yang mendapatkan KJMU, itu sangat berasa banget gitu bagi saya. Bahwa mereka yang selama ini mendambakan yang ini kuliah, nggak bisa kuliah. Tapi dengan proses politik, kebijakan politik di Pemprov DKI pada saat itu, bisa kuliah. Mendapatkan bantuan KJMU dari Pemprov DKI. Apalagi dengan yang banyak sekali ya, termasuk juga melihat. Sampai saya nangis gitu. Saya The Jack yang mendambakan stadion. Dan akhirnya Alhamdulillah bisa ikut dekat dengan proses pengada... Proses pewujudan stadion itu sejak awal. Begitu stadion itu jadinya diresmikan, nangis, Mas. Kerasa banget gitu loh. Dan saya benar-benar melihat bahwa negara ini memang harus dipegang sama orang yang janjinya bisa dipegang. Negara ini harus bisa dipimpin oleh orang yang kompeten. Yang nggak sekedar menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi begitu mendapatkan kekuasaan, melaksanakan janji dan kebijakan itu dengan baik dan benar. Dan akhirnya saya merasa benar-benar ini mungkin sebagian orang melihat ini jalan politik itu kotor. Politik itu banyak kecurangan. Tapi begitu kita menjalankan dengan benar. Apalagi kita juga punya patron di pemimpin bangsa kita di masa lampau gitu ya. Kayak kalau kita bicara ada Agus Salim, bicara Hatta. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan proses politik. Tapi dengan jalan yang terhormat gitu. Nah saya rasa kita harus mengembalikan itu. Dan mudah-mudahan anak muda bisa mengamini itu. Dan menjalankan ikut dalam barisan dan menjalankan itu bareng-bareng. Tapi bisa disimpulkan bahwa Bang Semi kan kebetulan dapat kesempatan sudah mengikut Pak Anies dari lama ya. Sudah menyaksikan langsung. Dan kalau tadi kita dengar Bang Semi kayaknya senang banget kalau misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah itu menjawab kebutuhan langsung masyarakat. Sampai tadi Bang Semi nangis waktu stadion JIS berarti ya. Di akhir itu diresmikan. Nah Bang Semi, bicara soal anak muda nih. Kan menjelang pemilu kalau kita mengutip data KPU dan Bawas dulu ya. Lebih dari 50% ini di pemilu 2024 adalah anak muda. Jumlahnya mencapai 107 jutaan. Nah menurut Bang Semi sendiri, angka ini merupakan tantangan, peluang atau seperti apa Bang Semi? Ini tuh jadi cobaan mas. Kenapa jadi cobaan? Ini tuh cobaan bagi saya. Karena kayak saya melihat di saat kondisi politik hari ini. Dan ya kita tahu sendiri bahwa sehari ini kondisi politik pemilu, terutama pemilu pres ya. Pemilu pres hari ini dimulai dengan proses yang kita semua tahu di MK seperti apa. Dan akhirnya memang terbukti ada pelanggaran etik. Dan juga ada beberapa proses yang mungkin perlu dipertanyakan. Menurut saya dengan mayoritasnya anak muda di DPT ya. Dan pemilu tetap ini adalah anak muda 60% tadi disebut. Ini menjadi cobaan bagi kita anak muda untuk bisa memastikan Orang-orang yang proses ini adalah di drive oleh anak-anak muda. Memastikan pesta demokrasi ini bisa berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Jangan sampai, karena kita sekarang ini mayoritas anak muda. Kita harus bisa ikut kontribusi. Kita harus memastikan, mendorong proses ini menjadi benar-benar pesta yang menyenangkan gitu. Bukan menjadi pemecah. Kita harus menjadi pemersatu justru. Dan kita harus juga bisa memberikan pendidikan politik dalam demokrasi ini gitu. Jadi ini benar-benar cobaan bagi kita dan tantangan ya. Dan rasanya kita harus buktikan pada sejarah masa depan bahwa hari ini anak muda sebagai mayoritas bisa memberikan kontribusi dan bisa membuat demokrasi hari ini lebih baik lagi. Oke, nah tadi kalau Bang Semi bilang angka itu adalah tantangan, pastikan akan ada strategi nih dari tim Mas Amin untuk meraih suara anak muda. Nah mungkin nggak dispil terlalu banyak karena kan rahasia dapur. Strategi ya. Nah strategi, tapi mungkin boleh nggak dijelasin sedikit Bang Semi. Mungkin nggak ada cara-cara yang dilakukan, khususnya Bang Semi nih sebagai jubir untuk bisa menjalin suara anak muda ini untuk akhirnya bisa memilih pasangan Amin ini Bang Semi. Gini, yang pertama prinsipnya tadi Mas, kita semua sepakat di tim Amin, terutama di lingkungan anak muda, banyak sekali anak muda yang tergabung di tim Amin Mas. Terutama di jubir juga banyak banget, nggak saya doang. Bahkan di tim ini saya spill dikit nih, jubir Amin itu saking mudanya ada yang 3 SMA Mas. Oh iya, wow. Ada yang usianya 3 SMA sudah jadi jubir Amin. Oke, oke. Saking kita memang percaya pada anak muda memberikan kesempatan untuk mereka belajar dan mereka berkontribusi. Balik lagi yang tadi saya bilang, bahwa semua harusnya terlibat gitu. Nah, saya melihat prinsipnya kita semua sepakat di pendukung Amin ini, di relawan dan lain-lain itu bahwa anak muda hari ini harus memberikan, harus menjadikan prinsipnya demokrasi hari ini menjadi pendidikan politik yang baik. Pendidikan politik yang baik itu seperti kita memang adunya itu sekarang adu gagasan. Visi misi, rekam jejak, bukan bicara masalah black campaign. Negatif campaign sih oke ya, misalnya negatif campaign itu wajar dalam sebuah demokrasi, dalam sebuah politik, dalam sebuah pemilu gitu. Tapi black campaign ini memang harus dicegah, apalagi juga kecurangan. Ini kan suatu kejadian atau suatu perbuatan yang sangat mistah kalau menurut saya dengan kecurangan-kecurangan itu. Dan anak-anak muda disini semangat untuk bisa menghadirkan itu. Prinsipnya itu dulu, tidak ada pembodohan di dalam pemilu ini. Yang saya nilai, yang saya lihat makanya kan sekarang sudah ada beberapa nih. Ya memilih itu, memilih yang apa namanya, yang penting muda gitu kan. Nggak bicara masalah gagasan, nggak bicara masalah kompetensi. Ini kan namanya menurut saya salah. Apalagi juga bicara yang gembul-gembul atau apa gitu. Itu nggak kayak gitu dalam berdemokrasi gitu. Nah kami harus, kita tuh tugasnya juga harus menyadarkan itu semua. Bahwa pemimpin itu ya harus bicara gagasannya, bicara rekam jejaknya, visi-misinya. Dan seberapa bisa dia mewujudkan semua janji-janjinya gitu sih. Nah dari situ dulu tuh kita bergerak. Dari prinsip itu baru turunannya tuh banyak. Dari situ akhirnya berpengaruh pada kegiatan apa yang mau kita lakukan. Bagaimana cara pendekatan kita. Bagaimana cara kita menjawantahkan visi-misinya Mas Anies dan Caimin gitu ya. Dan itu yang akhirnya mendrive semua kegiatan kita. Makanya sekarang ini kalau masih lihat kita tuh nggak mau pakai cara, nggak terlihat lah ya. Dari tim Amin dari anak-anak muda ini juga melakukan hal-hal tersebut. Kita benar-benar ingin, justru kita malah beberapa kali bikin kegiatan menantang. Menantang haters, menantang decided voters, menantang teman-teman yang selama ini swing voters gitu ya. Untuk yakin memilih Amin dengan waktu itu kita bikin namanya desak Anies. Kita menantang teman-teman muda untuk bisa datang ketemu sama Mas Anies langsung bertanya apapun. Karena kita yakin Mas Anies bisa menjawab. Dan kita nggak punya beban masa lalu. Kita nggak punya rekambiat negatif. Dan semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik dan benar. Dan approve dengan buktinya gitu. Nggak sekedar bicara doang. Nah disana akhirnya terciptalah pendidikan politik yang baik dan benar. Bahwa memang kita pengen teman-teman itu memilih Amin ini ya karena alasannya ya kuat gitu. Alasan ilmiah, alasan memang approve dari kebencian dan programnya dan orang-orangnya. Bukan karena hal-hal yang remeh-temeh yang sebenarnya nggak mendidik gitu. Kita berangkatnya dari sana sih. Jadi memang ini kita nggak mau sekedar menang, sekedar menang. Kita ingin menang terhormat dan menang dengan mendidik gitu. Nah tadi saya mengutip kata-kata menarik dari Bang Semi bahwa nggak pengen menggunakan cara-cara kotor ya. Ini juga kan terbukti dari waktu penetapan Capers dan Cowapers di KPU. Mas Anies dan juga Cak Imen bilang bahwa ingin menjadikan pemilu ton ini sebagai pemilu yang damai, yang lebih gembira. Betul. Tapi pada kenyataan di lapangan dan juga Bang Semi tadi sempat singgung bahwa kondisi cita-cita pemilu damai ini rasanya belum sejalan dengan kondisi di lapangan. Contohnya tadi Bang Semi udah bilang masalah keputusan MK, terus masalah politik dinasti dan lain-lain. Nah menurut Bang Semi sendiri kondisi di lapangan ini apakah mempersulit upaya pasangan Amin ini mewujudkan pemilu damai dan tiang gembira Bang Semi? Saya sih merasa memang kondisi saat ini dengan dimulainya dengan hal seperti itu mengkhawatirkan untuk ke depannya bisa lebih adem lagi gitu ya. Karena dimulai dengan suatu proses yang sangat mencederai demokrasi menurut saya. Sampai di Tempo pun saya lihat dalam media-media banyak sekali tuh dengan kata-kata ya apa anak-anak konstitusi. Tempo sebut segitu dan ada media-media lain tuh sebutnya seperti itu dan saya juga gak sampai hati sebenernya mau nyunggu seperti itu ya. Tapi memang itu kenyataannya. Tapi melihat fakta ini disinilah tugas anak-anak muda untuk memastikan. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman anak muda yang ada di Amin, teman-teman yang ada di pasangan Ganjar, Pak Ganjar, Pak Mahfud, di pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu. Dan itu ya kita ayo bareng-bareng kita ciptakan demokrasi hari ini untuk bisa lebih baik lagi dan lebih waras lagi gitu. Jadi kita cegah orang-orang lain termasuk di kubu kita sendiri yang memang mau mencederai demokrasi ini dengan cara-cara yang tidak baik dan cara-cara tidak terhormat. Jangan sampai kita melukai demokrasi dan cita-cita masa depan bangsa kita gitu. Saya rasa semua anak muda disini maulah untuk melakukan hal itu gitu. Ya kalau perlu kita dimulai lagi mungkin, ini kan bom kick off nih kampanye nih tanggal 28. 22 November betul. Mungkin kita bisa juga bareng-bareng anak muda tiga-tiganya gitu, tiga paslon. Mungkin otak sepahaman gitu kan. Ya menarik sih itu. Ya boleh juga tuh kita undang seperti itu gitu. Kita sepakati bersama anak-anak muda dari tiga paslon ini untuk bisa menciptakan politik atau pemilu yang mencerdaskan gitu. Ya ya. Jadi menarik juga sih gagasan dari bangsa ini ya. Jadi kalau misalnya tiga-tiganya tanda tangan MOU, jadi kan publis juga bisa mantel sama-sama ya. Mana nih pasangan yang melanggar atau nggak sesuai dengan kesepakatan kan. Dari situ publis juga bisa menilai. Dari MOU aja mereka nggak berintegritas gimana dalam mereka mengembang kekuasaan gitu. 60% masalahnya gitu. Nah itu jumlahnya sangat banyak. Sangat banyak. Sangat mempengaruhi kan. Nah bang saya misalnya juga penasaran soal ini. Belakangnya lagi rame. Masalahnya antar kubu ini suka bilang bahwa kita suas pada kecurangan. Suas pada kecurangan, mas benar kecurangan gitu. Nah dalam satu forum mas Anies sempat bilang bahwa isu kecurangan ini sebenarnya baru rame di pemilu tahun ini. Padahal pemilu kita dari 1999, 2004, 2009, sampai 2019 terakhir. Masalah kecurangan kata Mas Anies ini bukan jadi topik yang paling utama. Nah yang ingin saya tanyakan ke Bang Semi adalah gimana dari tim Nas Amin ini mengantisipasi mungkin kecurangan yang mungkin terjadi. Apakah misalnya menyiapkan tim khusus untuk mengawal penjelenggara pemilu misalnya atau seperti apa Bang Semi? Iya. Kalau kita bicara di lingkup anak-anak muda ini. Kita memang sudah mempersiapkan anak-anak muda nih. Teman-teman kita ini semua di tim Nas Amin dan di Relawat dan lain-lain sebagainya yang pendukung Amin. Selain mereka kita juga bareng-bareng untuk memenangkan Amin juga harus menjaga suara Amin. Jangan sampai kita udah berjuang untuk bisa meyakinkan publik untuk memilih Amin. Tapi ternyata pada saat di TPS banyak kecurangan-kecurangan hal itu. Nah itu juga memang jadi salah satu concern kita. Ada yang bilang katanya pemilu itu dimulanya bukan 14 Februari tapi 15 Februari. Jadi setelah mencobrosan baru di situ pemilunya. Nah ini kan bahaya banget. Nah ini kan bahaya banget. Makanya dari situ kita dorong teman-teman semua. Kita ajak bareng-bareng untuk jagain TPS dan kita sedang bikin programnya sih. Bikin konsepnya untuk di setiap TPS itu ada saksi luar, ada teman-teman anak muda yang mengawal menggunakan handphone nih. Menggunakan handphone, foto C1, foto situasi, setiap ada kecurangan, potensi kecurangan, ada apapun itu. Kita rekam, kita foto, kita share, kita coba. Karena kan kalau bicara hal-hal seperti itu ya gampang aja ya biasanya. Ya kalau ada kecurangan dilaporkan saja. Tadi kan ujung-ujungnya di mana begitu dilaporkan ya pengalaman juga pernah ada kan tonton lalu. Tapi ya nggak diterima juga hal-hal seperti itu. Nggak pernah membatalkan hasil pemilu juga. Nah makanya kita udah tahu hal seperti itu. Kita pastikan suaranya cukup untuk Mas Lon Amin ini. Dan di TPS kita kawal untuk bisa aman untuk suaranya. Dan kawal sampai ke KPU Pusat kalau bisa. Dan memang kalau ada kecurangan ya kita akan anak-anak kurang. Itu lagi kita rancang sih untuk anak-anak kurang. Jadi memang kita pastikan di setiap TPS itu ada anak-anak muda yang ikut mengawal gitu. Kalau perlu kita live TikTok di setiap TPS ya. Kita live Facebook, live Instagram. Ini kondisi sekarang nih. Itu biar semua juga bisa ngantau. Berarti ini sejalan dengan gagasan Caimin ya. Yang tadi waktu itu penetapan Caimin bilang. Kalau misalnya wasitnya curang. Keluarkan HP-nya atau rekam. Kita laporkan ke VIVA-nya. Jangan sampai penonton ikut masuk ke lapangan kan. Itu bahaya. Bener-bener. Jadi ya kita harapkan tentunya. Baik wasit juga bertarung dengan fair. Dan juga pesertanya termasuk kami tentunya ya. Harus bertarung dengan fair. Karena memang kondisinya sekarang tuh ya memang. Tuan-tuan kalau kita lagi diskusi banyak mengerikan. Banyak yang bilang. Bro. Ini kita nih kalau lihat MK aja. Proses yang terbuka aja udah seperti itu. Iya kan. Ini terbuka loh. Gimana yang tertutup prosesnya. Iya. Ini bener-bener yang harus bener-bener di awasin gitu. Ya. Kita gak tau nih. Kedepan seperti apa. Tapi saya yakin lah. Dari Presiden pun. Dari KPU. Pasti akan bekerja dengan profesional yang baik lah. Dan aparat pemerintah juga dari Polri, TNI, semua juga gak akan awal lah. Kita yakin itu. Karena semua ingin kondisi Indonesia tetap baik-baik saja. Gitu sih. Ya tentu kita berharap sebelum pemilu. Saat pemilu dan setelah pemilu. Kondisi Indonesia damai-damai aja dan tetap bersatu ya. Iya. Nah Bang Semi kalau tadi kita bahas isu-isu demokrasi terkini nih. Nah sekarang saya mau coba kerucutin ke soal pandangan Bang Semi. Menurut Bang Semi sendiri sebagai anak muda. Sebenarnya Indonesia tuh butuh sosok pemimpin yang seperti apa sih. Dan apakah sosok pemimpin yang didambakan itu sudah ada di sosok dari Mas Anies dan juga dari Cain. Gini, kita tuh anak-anak muda kalau saya suka ngobrol. Selalu, ah ngapain sih ke pemilu. Cuma janji-janji doang. Gak pernah ditepatin. Itu kan biasalah politisi, politikus, blablabla. Nah sekarang tuh sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia. Untuk menjawab hal itu artinya kita butuh pemimpin yang memang terbukti pernah atau selalu memenuhi janjinya. Saya tuh pengen ngajak semua teman-teman anak muda. Coba kita bedah satu-satu. Sekarang juga ada banyak nih platformnya untuk membedah capres. Teman-teman banyak sekali yang bikin. Kita bedah satu-satu. Dulu, misalnya Pak Prabowo pada saat jadi Menteri misalnya. Janjinya apa aja nih? Ditulis tuh satu-satu. Dan lihat faktanya. Kejadian nggak? Pak Ganjar. Janjinya waktu jadi gubernur Jateng tuh apa aja tuh? Cari aja. Karena itu kan tekan bijak banyak kan? Tekan digital banyak kan? Gampang dicari. Bisa dicari. Terus realisasinya seperti apa? Mas Anies. Mas Anies tuh punya 23 janji kerja di DKI Jakarta pada saat itu. Itu bisa dicek di jakartamanjubersama.com 23 janji kerjanya. Dan dilihat mana yang sudah jalan. Dan saya sudah dilihat karena jalan langsung. 100% confirm terbukti. Dan terjalan. Dan tertunaikan janjinya. Karena memang Mas Anies pada saat kampanye dulu pernah bilang hal seperti itu. Bahwa kita harus hadir untuk melunasi janji. Jangan berikan rakyat hal-hal yang akhirnya mencederai politik. Akhirnya rakyat semua apatis. Kalau melihat para pemimpinnya nggak bisa menempatkan janji. Kita harus hadir untuk bisa mendapatkan janji. Itu semua. Makanya kalau bicara apapun sekarang kan banyak yang di belok-belok ini. Informasinya. DP 0 nggak jalan. Padahal kalau mau jalan-jalan ke DP 0. Monggo gitu loh. Ada di Pondok Lapa dan lain-lain. Itu boleh juga loh. Kalau memang ada yang masih bicara seperti itu. Kita buktikan gitu loh. Terus ada yang bilang lagi. Masalah reklamasi tetap jalan. Ya kita lihatlah sendiri. Ada yang memang yang sudah jadi tetap jalan. Tapi kan yang belum jadi nggak dilanjutkan. Sesuai dengan janjinya gitu. Dan apapun itu janjinya ya sudah tercapai. Stadion tercapai. Air bersih juga tercapai. Pendidikan. Penambahan KJP Plus. Penambahan KJMU. Kartu Jakarta Lansia. Semua jalan gitu loh. Dan itu bisa dilihat langsung. Nah itu sih mas. Jadi yang kita ingin dorong bener-bener anak muda itu. Coba kaji siapa yang menepati janji-janji itu. Jadi pada saat nanti begitu pilpres nih. Ada debat. Ada obral janji gitu ya. Siapa orang yang obral janji. Tapi ternyata rekode kebelakang itu kemarin nggak menepati janji. Karena kan prediktor terbaik masa depan adalah masa lalu kan. Masa lalunya menepati janji. Masa depannya juga insya Allah akan menepati janji. Masa lalunya nggak tepat janji. Jangan harap kedepan dia bakal menepati janji gitu. Nah ini sih. Gampang aja sebenarnya kalau memilih pemimpin. Jadi jangan terpengaruh sama desain-desain grafis yang keren. Atau narasi-narasi yang mungkin kekinian. Kita tuh bisa aja. Jadi teman-teman muda amin ini. Teman-teman ubat barang lain-lain bisa aja ngomong hal-hal seperti itu. Tapi kita nggak mau memilih jalan itu. Kami ingin memberikan pendidikan politik yang baik dan benar gitu. Buat teman-teman ke depan gitu. Kami nggak ingin. Ini kan seperti orang yang diberikan sembako. Terus suruh milih terus udah selesai. Lepas tangan gitu. Kita nggak mau seperti itu gitu. Nah ini jangan sampai ada yang diberikan sembakoan. Ini diberikan narasi-narasi kekinian. Terus akhirnya malah melalaikan gitu. Gitu sih. Oke. Nah kalau dari Bang Semi sendiri nih. Kita tahu Indonesia kan ada banyak sektor. Ada sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya dan lain-lain. Menurut Timnas Amin atau seenggak-enggaknya mungkin dari personalnya Bang Semi. Sektor apa yang menjadi paling prioritas untuk pemimpin berikutnya Bang Semi? Yang pertama lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Mas tau nggak di jamannya Pak Jokowi kemarin itu. Pak Bali bilang kan. Membanggakan bahwa investasi kita meningkat. Ya. Tapi cek coba. Investasi betul meningkat. Tapi penyerapan lapangan pekerjaan, penyerapan SDM rendah. Turun. Jadi grafik itu nggak berbanding lurus. Investasinya naik tapi penyerapan tenaga kerjanya turun. Ini kan jadi PR besar buat kita gitu. Artinya apa? Artinya ada investasi di Indonesia. Tapi tidak menggunakan SDM dari Indonesia itu sendiri. Atau investasinya tidak menghasilkan lapangan pekerjaan. Nah ini menjadi masalah sekarang. Jadi memang yang pertama itu lapangan pekerjaan sih. Kita harus buka sebaik-baiknya dan investasi yang hadir itu harus dipastikan. Bahwa yang bekerja orang Indonesia dan menghasilkan lapangan pekerjaan. Makanya kemarin Mas Anies selalu pada saat di Jakarta itu setiap ada proyek mega proyek. Misalnya JIS juga memastikan 100% tenaga kerjanya harus di Indonesia. Dan akhirnya kita bisa punya stadion berdasar kualitas internasional yang didirikan dan dibangun oleh 100% tenaga kerja Indonesia. Apaan pekerjaan nih Mas? Dan apalagi juga kita sekarang melihat ada budaya baru nih. Saya kemarin juga disini, ya bener banget. Kita nih nyari kerja, anak bilang nyari kerja udah susah. Begitu nyari kerja, begitu ada lawangan pekerjaan harus bersaing. Begitu bersaing ternyata kalah sama orang dalam. Jalur ordal. Jalur ordal. Ada yang punya fast track nih kan. Anaknya siapa, anaknya siapa. Jangan sampai kan hal ini jadi budaya juga. Maka juga ini jangan, ya apalagi kalau pemimpin negara yang mencontohkan seperti itu. Gimana yang bawah ini terakhirnya bisa menjadi budaya. Itu memang harus kita. Itu juga alasan salah satu kenapa kita harus wajib mengenangkan Amin ini. Karena kita gak mau, teman-teman anak budaya pasti gak mau. Saat mencari pekerjaan kalah terus sama orang dalam. Karena ini akan menjadi budaya ke depan. Ini gak harus kita lawan sih. Lawan pekerjaan. Yang kedua mas, lingkungan. Lingkungan ini bagi anak muda teman-teman. Semua ya pasti merasakan ada pemanasan global. Bagaimana kita juga sekarang melihat lingkungan kita hutan udah banyak dibabat. Buat food estate salah satunya. Iya kan. Jutaan mbak. Ratusan ribu hektare dibabat. Dan itu jadi proyek gagal sekarang. Kita ngelihat banyak sekali hewan-hewan di Kalimantan, di Papua. Ada orang hutan yang akhirnya rumahnya hilang. Karena korban dari hal-hal seperti itu. Dan lingkungan ini menjadi concern kita ke depan. Kalau kita mau hidup di masa depan yang untuk dunia lebih baik. Hari ini harus kita mulai gitu. Oke. Terus yang ketiga. Masalah. Kalau sekarang tuh anak-anak budaya memang kesehatan mental. Ya. Kesehatan mental ini teman-teman memang ada senior generation dan lain-lain. Ini menjadi concern kita juga ya. Bahwa teman-teman merasa selama ini tuh kita kayak sendiri gitu. Kita kayak nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang ngertiin. Nah. Kedepan ini Mas Anies tuh memang akan sering sekali Mas Anies bilang bahwa hal-hal yang memang bisa diambil alih oleh negara untuk mengurangi beban hidup rakyat itu harus diambil. Oke. Banyak sekali tuh yang beliau sebutkan. Yang pertama kalau di Jakarta aja kita contoh ya. Buruh itu gajinya UMP dinaikkan tapi beban hidupnya juga dikurangin gitu. Transportasinya ditanggung. Dibelikan kartu untuk gratis. Anak-anaknya dibelikan KJP Plus. Mereka juga dapat kartu untuk mendapatkan sembako yang murah. Ya kan. Ini juga upaya, ini adalah upaya untuk kita tidak, untuk kita nggak jadi Sandwich Degeneration. Jadi ayahnya yang bekerja itu, beban hidupnya dikurangin supaya anaknya pada saat dia sudah mulai kerja nggak dapat kebebanan juga. Jadi kalau teman-teman mengeluh hari ini, Mas Anies sudah melakukan hal itu jadi jauh-jauh hari. Dari bertahun-tahun yang lalu. Untuk memastikan setiap orang punya beban hidup yang lebih kecil. Diambil tanggung jawabnya oleh negara. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan itu kan sekarang rumit. Betul. Masuk rumah sakit bukannya sembuh atau miskin. Miskin, Pak. Benar. Iya kan. Nah hal itu akhirnya, Mas Anies perhatikan hal itu. Pada saat di Jakarta, dia lihat BPJS. BPJS itu kan ada yang kelas 3. Kelas 3 itu kan harus bayar juga tetap. Sedangkan banyak yang nggak bisa bayar juga tetap. Ratusan ribu per bulan. Tapi akhirnya banyak yang nggak bisa bayar. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beban ini harus diambil alih oleh negara. Karena kesehatan adalah tanggung jawab dari negara. Dia apa yang dilakukan, Mas? Dibayarin semua kelas 3. Selama dia punya KTPDK Jakarta, dia layak mendapatkan bantuan. Semua ditanggung oleh Pemprov DKI. Akhirnya 95% BPJS di Jakarta aktif. Itu selebihnya karena memang masalah pendataan. Kita pengen targetnya 100% pada saat itu. Kalau nggak salah 90% atau 99%. Jadi coba bisa dicek deh. Itu akhirnya diambil alih oleh negara dan dibayarkan langsung. Sampai akhirnya banyak sekali orang-orang yang akhirnya begitu Mas Anies kemana-mana, Pak terima kasih BPJS saya yang dibayarin. Pak terima kasih. Selama ini buat makan aja susah bagaimana buat bayar BPJS. Sekarang akhirnya BPJS saya nggak dibayarin. Saya nggak perlu bayar bulanan. Sakit juga nggak khawatir. Nah hal-hal seperti ini harus kita bawa ke skala nasional. Jadi bener-bener beban hidup ini yang memang harus dikurangi. Dan mental health ini juga harus diperhatikan makanya. Karena mental health biasanya dari beban hidup. Dari kehidupan bersosial. Ada lingkungan yang toks dan lain-lain itu mungkin hal lain. Tapi memang setidaknya beban hidupnya sudah selesai. Jadi mungkin hal-hal seperti ini. Selain juga memang termasuk bahan pokok dan lain-lain. Itu juga menjadi konsep kita. Dan setelah akhir. Kita punya program namanya rumah. KPR. Keluarga punya rumah. Sekarang itu masalah banget. Millenial Genzi itu pusing banget. Harga tanah di kota-kota udah mahal. Di perkotaan ya harus minggir-minggir pun cicilan juga. Berat juga. Ya makanya kemarin juga masanya dibikin BP0. Dan sekarang kita punya program namanya keluarga punya rumah. KPR. Jadi memastikan. Jadi kita tuh balik lagi mas. Pemerintah harus intervensi. Begitu kita mau melakukan mengajukan KPR. Percaraannya banyak banget. Dan bank-bank punya pemerintah ini seakan mempersulit. Ini harus ditebas semua prosesnya. Ini kita harus memberikan prioritas untuk anak-anak muda. Untuk rakyat Indonesia. Punya penghunian yang layak. Itu. Karena sandang pangan papan itu yang harus dipastikan oleh negara. Selama ini kita lalai hal-hal seperti itu. Kita harus memastikan itu. Jadi papannya ini memang juga harus diperhatikan. Dan kita udah punya formulasinya. Nanti kita akan detailnya akan di-share. Dan kalau masih ada yang mau nyinyirin. Atau masih mau pesimis. Disitulah kegemaran kami. Kami sangat mengecewakan orang-orang yang pesimis terhadap program kami. Ya, ya, ya. Nah. Tapi sebenarnya saya juga relate ya. Bang Semi tadi sempat bilang masalah iklim. Yang paling gampang mungkin Sobat Network juga ngerasain bahwa hari-hari cuacanya panas banget. Itu kan dampak dari perubahan iklim. Terus juga tadi masalah soal mental health. Makanya kan sekarang banyak istilah healing-healing. Itu kayak keluar ke Bali lah. Kemana. Tapi ya tetap se-healing-healingnya tetap kita butuh peran negara gitu Bang Semi. Betul. Nah Bang Semi mungkin satu pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke puncak. Pak Anies ini belakangan suka bilang bahwa mengusung semangat perubahan yang berkeadilan. Pertanyaan saya. Memangnya kebijakan pemerintah saat ini emang belum adil Bang Semi? Gini. Jadi. Kadang kita itu bikin pro. Pemerintah itu bikin program. Semaunya. Seenaknya. Kadang seperti itu. Beberapa halnya. Nah mas Anies ini di DKI juga. Ini saya selalu ambil contohnya. Saya nggak mau bicara ngawang-ngawang ya mas ya. Saya mau memberikan contoh yang sudah pernah dilakukan. Bukan janji-janji manis. Jadi jangan takut terkena janji manis. Tapi saya memberikan contoh yang memang sudah dilakukan oleh mas Anies. Dalam mengambil kebijakan. Dulu ingat nggak di Jakarta tuh motor dilarang masuk Sidirman Tamar ini. Iya kan. Tujuannya apa? Biar nggak macet. Apakah berdampak? Enggak. Itu keinginan dia aja. Emang pengennya aja. Tanpa memikirkan. Oh Jol yang tiap hari lewat sana. Harus nyari uang. Nganter makan. Yang online itu wajib online. Dan orang yang harus mengantarkan. Harus muter jauh-jauh. Sedangkan di petanya itu tetap harus lewat situ. Tapi bensin ini dikeluarkan lebih besar, lebih mahal. Enggak mikir kesana gitu. Jadi setiap kebijakan itu akhirnya harus memang memikirkan. Ini udah adil belum ya? Setiap kebijakan wajib memikirkan hal itu. Begitu juga pada saat kita ngambil keputusan bangun JIS. Ada warga yang terdampak. Dengan kita bangun JIS ini. Ada warga yang terdampak. Kita adil nggak ya bangun JIS ini? Akhirnya kita bangun Kampung Bayam itu. Kita berikan penghunian yang layak. Bukit Duri. Bukit Duri. Pada saat kita mau memberikan kelayakan ini. Kita mau memindahkan warga Bukit Duri ini. Kita nggak mau. Selama ini warga yang terdampak dipindahkan ke Rusun. Rusunnya di Rumah Bebek. Jauh banget. Adil nggak? Nggak. Nggak adil. Selama ini mereka berekonomi di daerah situ. Selama ini mereka beraktifitas di daerah situ. Kalau kita nggak bisa memberikan di wilayah itu. Setidaknya kita memberikan wilayah yang lebih layak. Tapi ekonominya juga harus kita pikirkan. Kita harus adil dari alam pikiran. Betul. Akhirnya sama Mas Adin. Saya lihat sendiri teman-teman. Bukit Duri itu. Selain diberikan rumah susunnya. Diberikan ruang ekonominya. Jadi rumah berdampingan selalu setiap unit ada ruang ekonomi. Oke. Ruang bertumbuh. Ruang ekonomi di sana. Jadi di sana tuh di susun yang banyak itu. Mereka bisa bangun laundry di ruangan itu. Masing-masing. Mereka bisa usaha cukur rambut. Sudah jadi tukang jahit. Dan akhirnya sekarang tercipta. Mereka saling menghidupi. Jadi ada warga yang butuh jahitan ya udah ada di unit sekian. Yang mau butuh laundry ada yang ada di unit sekian. Yang mau makan warteg dibawahnya ada. Kita disediakan gitu. Untuk warga bisa berekonomi dengan baik gitu. Dan sekolahnya juga udah dipikirkan. Kita sediakan Nas Jakarta. Jadi hal-hal seperti itu. Sekadang kita nggak sadar gitu. Jadi malah kita kalau udah bicara rakyat lemah. Rasanya semua mau digampangin aja. Padahal kita ini merdeka kan bukan untuk itu. Merdeka itu kan bukan sekedar untuk memerdekakan bangsa ini. Nggak sampai di situ. Justus setelah itu merdeka. Nah disitulah tanggung jawab negara untuk memastikan kehidupan rakyatnya. Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu menjadi visi besar kita. Di Amin ini. Jadi hal-hal seperti itu sih Mas. Jadi nggak sekedar maunya kita. Tapi juga harus maunya rakyat. Dan ini sudah berdasarkan keadilan apa belum. Gitu sih. Oke. Nah Bang Semi nggak terasa nih. Kita sudah sampai hampir di penghujung sesi. Siap. Nah setelah kita bahas yang berat-berat. Boleh ya kita cooling down sedikit nih. Siap. Nah jadi kita akan main minigame sedikit nih Bang Semi. Rapid question. Mungkin Bang Semi udah tahu. Nanti saya akan ajuin beberapa pertanyaan. Ada dua opsi. Bang Semi. Susah nggak? Nggak dong. Gampang-gampang. Sebentar yang receh-receh aja. Oh siap. Jadi Bang Semi nanti jawab dengan cepat ya. Ya. Oke kita mulai nih. Bang Semi. Bismillah. Sate kambing atau sate ayam? Sate kambing. Menulis atau membaca? Membaca. Seris atau film? Film. Instagram atau TikTok? Instagram. Bisnis atau politik? Politik. Oke. Nggak punya duit atau nggak punya temen? Nggak punya duit. Nggak punya duit. Oke. Bisa pinjam seratus. Spesialatiran itu nggak terputus. Oke yang berikutnya di Bang Semi. Bisa bahasa hewan atau bisa sepuluh bahasa asing? Sepuluh bahasa asing. Oke. Kalau nggak jadi politisi akan jadi? Insinyur. Wow. Keren banget nih. Kira jawabannya akan. Backgroundnya? Backgroundnya Insinyur. Oke oke. Orang nggak tahu kalau saya sebenarnya? Hmm. Kalau saya sebenarnya? Anak kenangan. Oh. Oke. Dan terakhir nih Bang Semi. Tiga kata yang mencerminkan Usamah Abdul Aziz. Waduh. Apa ya? Sarana promosi diri nih Bang. Waduh. Nggak suka promosi diri Mas. Apa ya? Tiga kata. Tiga kata. Tiga kata. Pembelajar. Hmm. 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 Pendosa. Wow. Itu masih banyak dosa Mas. Hmm. Oke. Satu lagi? Hmm. Masih belum manfaat sih. Oke. Belum banyak manfaat kita nih. Oke. Nah itu dia Bang Semi. Wow. Jawabannya cukup mengagetkan beberapa. Seperti Insinyur tadi ya. Kira jawabannya bakal ke bisnis loh. Hehehe. Oke. Nah Bang Semi. Seperti biasa. Di penghujung sesi Kepo ini. Akan ada. Namanya Kepo Prediksi. Iya. Ini semacam time capsule. Jadi nanti Bang Semi akan menerima kertas. Isinya tiga pertanyaan Bang Semi. Oke. Yang pertanyaan pertama. Prediksi Bang Semi siapa pemenang di 2024. Oke. Pertanyaan kedua. Prediksi Bang Semi kejutan apa yang akan terjadi di 2024. Ini gak harus politik kalau yang ini. Dan terakhir. Prediksi Bang Semi di 2024 lagi apa atau menjadi apa. Nah nanti setelah itu dimasukin ke amplop. Nanti jawabannya kita simpen dan kita akan buka nanti di 2024 bersama narasumber Kepo lainnya. Oke. Jadi kita akan cross jawaban nih. Oh siap. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang meleset. Oke. Boleh. Ya. Ya ditulis. Oke. Silahkan Bang Semi. Nah biar Bang Semi boleh masukin speedolnya. Bentuk ya. Jadi dibukanya 14 Februari atau 15 Februari? Sampai pelantikan. Ini perlu kasih nama gue gak? Gak usah nanti. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Oke. Sekarang ketuker lagi. Berarti apa? Silahkan bang Semi. Oke. Teman-teman anak muda Indonesia. Oke. Oke. Saya berharap teman-teman anak muda di Indonesia tidak menjadi orang baik yang mendiamkan. Tapi menjadi anak muda yang ikut kontribusi. Karena percayalah setiap langkah kita, setiap kegiatan kita tidak akan terlepas dari politik. Kita boleh menjauh dari politik tapi politik tidak akan menjauh dari kita. Karena itu pastikan. 2024 kita memilih orang yang tepat dan orang yang punya track record. Bukan yang menggaung-gaungkan kepemudaan tapi ternyata isinya kosong. Teman-teman harus bisa cerdas dalam memilih dan memastikan bahwa kita memilih di 2024. Ajak semua dan awasi bareng-bareng prosesnya. Jangan sampai ada kecurangan yang mencederai proses demokrasi kita. Malu dong sama negara-negara lain yang kalau misalnya kita ada hal-hal seperti itu. Kita harus beri contoh bahwa Indonesia ke depan akan lebih baik. Karena anak-anak muda hari ini melakukan hal-hal yang terbaik. Itu saja. Terima kasih. Oke, nah itu dia Sobat Medkom. Pesan dari Bang Semi. Jangan lupa diingat dan juga dilakukan nih dengan mencoblos pilihan sesuai hati nurani kalian. Oke Sobat Medkom, sampai sini dulu sesi Kepo kali ini. Sekali lagi terima kasih Bang Semi. Sama-sama. Udah sharing bersama kami. Dan sampai jumpa di sesi Kepo berikutnya. Saya Teflos Ivan dan Segenap Kuri yang bertugas pandai undur diri. Dadah! Bye, okay? Bye. 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 Bye.